Terus yang kemarin juga udah hampir banget tuh Iya, dia ngomong-ngomong di Ngobam saya Oh iya Gowar Helman Isokin, selamat datang di Ngobrat, Ngobrol Ngacak Dan tamu kali ini adalah yang gak jauh-jauh dari rumah Ada Aurelie Hai hai Ini kita bisa bilang tetangga sih ya Iya, lumayan ya Kira-kira adalah 1 km, 2 km lah Paling jauh 2 km sih Jaga car surprise Tapi udah mau pindah dia, pindah kemana kamu? Cinere Mutuskan untuk pindah kenapa? Pengen coba tinggal sendiri aja Sekarang sama keluarga Masih sama mama, papa, adik Mama, papa, adik Ada berapa sih? Ada satu Ada satu? Oh Cowok umur berapa ya? 19 tahun kayaknya Oh udah gede? Udah udah gede sekarang Oh jaraknya berapa tahun tuh sama kamu? Setahun doang Aku kan 20 Oh kamu 20 ya bener-bener lupa Iya, aku juga 21 Jadi ngirip-ngirip lah Kamu tahun ini 28? Oh 27 Jangan ditambah-tambahin dong, mbak Bulan 8? Bulan Agustus Dikit lagi Dikit lagi? Iya Dikit lagi, tengok berapa? Pencinta di upstairs Sama dulu gitu ya Terus kayak ada kayak bling-bling gitu Gue kayak bingung gitu Dengan konsepnya Terus kayak Thanks Dan sampai sekarang belum pernah dipakai Enggak pernah dipakai? Belum Pernah nggak mantannya nanya Kok kado dari mama Nggak pernah dipakai sih? Pernah Atau emang kalian kayak Jelek nggak sih? Dari mama gitu Atau kayak Enggak, dia lebih ke Kamu nggak suka ya? Ah suka-suka kok Kok nggak pernah dipakai? Belum aja gitu Itu kalau kado yang Yang paling ini ya Kalau yang kado-kado Yang kamu suka banget Apa? Pernah dapet ya? Kado ulang tahun Iya, kado ulang tahun Apa ya? Yang kamu suka banget Wah ini bakal gue Kenang seumur hidup Mungkin Kalung dari mama sih Kalung dari mama? Mama pernah ngasih kalung gitu Ada Bunda Maria disitu Masih ada kalungnya? Masih, masih ada Dipakai? Dipakai Enggak kayak celana ya? Enggak, enggak Entah dimana sekarang Tapi kamu tipikal orang yang jago Milih kado nggak sih buat Orang? Kayaknya sih aku nggak pernah fail ya Kalau kasih kado Wah ini kita kebalikan banget Kenapa kamu solve it ya? Aku paling bingung Masa sih? Iya Kayak misalnya adek nih Udah deh gini aja ya Gue nggak mau ribet-ribet ya Lu mau apa? Udah Gue beliin ya Ya sih Apa mau lagi pengen apa gitu? Nggak bisa gue Oleh-oleh nih Aurelie Oke Kado Wah paling fail Paling fail Paling fail Karena Yang pertama Untuk bilang dia suka apa Atau barang yang dia udah punya Itu kan sungguh rumit ya Sungguh rumit ya Andai aja itu bisa dipangkas Dengan nanya gitu Iya sih Lebih simpel Tapi kan deh Udah nggak kejutan lagi Iya Oke Milih kado misalnya Oke Misalnya kulang tahun Dan kita deket gitu kan Kamu ngasih kado Ini kita tes berapa dia nggak failnya ya Oke Kamu akan ngasih apa? Kan aku nggak tau kamu sukanya apa Dari Ini aja kasat mata aja Oh kasat mata aja Kira-kira Apa ya? Ya pasti bukan burger Udah Udah punya Udah punya Apa ya? Mungkin kalau kamu Ada band yang kamu suka Kayak t-shirt Original band gitu Gitu Bener Gak feel kan? Gak feel kan? Untuk orang yang belum mengenal Pribadi Ini boleh-boleh Boleh Boleh Kalau Kalau misalnya Kamu ngasih Ke orang Dia Dia merasa Tidak pernah fail juga? Kayaknya sih Aku nggak pernah Melihat kayak kekecewaan gitu sih Kalau kasih kado Apa jangan-jangan nggak enak Mungkin dia pinter acting Oh ya Oh my god Apa nih? Oh my god Aurelie Mungkin Mungkin Oke Jadi Pertimbangannya Untuk orang yang ngasih kado Yang kamu lihat yang pertama apa? Apa yang dia suka? Yang dia suka Yang dia nggak punya Yang dia nggak punya Yang dia butuh Yang dia butuh Oke Dari ketiganya Biasanya diutamain yang mana? Misalnya dia udah punya nih Tapi Dia suka banget Tetap akan dibeliin gak? Kalau kado? Mungkin aja sih Nah Kado yang paling Berhasil Menurut kamu Yang kamu kasih ke orang Kado apa? Waduh Apa ya? Yang paling berhasil Drone kali ya Oh drone Iya Kayaknya drone Karena dia Suka dengan video-video Iya Dia suka dengan video-video Yang sekarang ini? Yang Sebelumnya Soalnya dia pernah BM gitu Yang kayak apa Yang dia Oh enggak ada satu lagi Apa? Apa sih? Yang buat PS Yang VR Oh dia seneng banget sih Itu Oh oke Bukan yang sekarang juga Tapi ini Ini seru sih Kalau ngomongin soal Mantan-permantanan ya Waduh Ini kan Sesuatu yang Mungkin Kamu juga sepakat bahwa Mantan adalah yang membentuk kita Benar Sampai sekarang ini gitu kan Dan kita harus berterima kasih sama mereka Iya dong Kamu tipikal orang yang masih deket sama mantan? Tergantung siapa Tapi kebanyakan dari mantan aku Baik-baik aja sih Hubungan kita Walaupun enggak tiap hari yang kayak Hei apa kabar? Tapi tetap baik-baik aja Enggak yang musuhan Enggak Pernah ada yang sampai blok-blokan enggak? Ada sih Ada sih Berarti ini udah parah banget dong? Salah Udah parah banget Oh Udah parah Blok WhatsApp Blok Instagram Gitu-gitu Dulu sih belum jaman Instagram ya Jadi kayak Oh udah lama berarti? Udah lama banget Udah lama banget Kalau yang baru-baru ini Kayaknya ada sih yang blok Tapi bukan aku yang blok Jadi mungkin dia kayak gak pengen tau Tentang kehidupan aku yang sekarang Jadi kayak Blok aja deh Alasannya bisa dua loh Bisa jadinya yang kamu jahat banget Sampai putus Atau Atau dia tuh gak Masih pengen ngarep banget sama kamu Cuma gak pengen tau kesarian kamu gitu Kayaknya yang kedua sih Yang kayak Gak rela Gak rela ngeliat aku sama yang lain mungkin Atau gimana Oh oke Iya-iya Tapi dia pernah cerita Ngomong langsung Sebelum putus Pas putus sih Ngomongnya kayak gitu Kayaknya gue gak mau tau tentang Lo lagi deh Kalau putus gitu Oh Apa emang dia Mata-mata Kayak gitu semua Atau gak? Mungkin dia pernah kayak gitu Berarti kamu berkesan banget Soalnya dia Mungkin ya Oke Ini masalah yang ini ya Yang ini yang putus Yang putusin kamu atau dia? Aku Iya Pantes Pantes Jadinya dia masih teriang-iang Yang salah dia berarti dong Selalu begitu sih Selalu cowoknya yang salah? Selalu dong Serius? Gak-gak-gak Tapi emang Kayaknya aku gak pernah diputusin sih Selalu aku yang putusin Kenapa? Karena udah gak bisa aja Oke Apa faktor yang gak Sampai ke tahap yang gak bisa nih Bagi Aurelie Kalau dulu sih aku bener-bener Yang pemaaf banget gitu Yang kayak mau diselingkuhin Berapa kali juga Maafin, maafin, maafin Sekarang udah kayak Kamu pernah diselingkuhin Sama cowok? Pernah, pernah Aurelie loh Wow Alesannya apa sih Kalau selingkuh Biasanya cowok itu? Aku gak tau deh Tanya cowoknya aja Kamu kan baru Pasti nanya dong Ketika dia selingkuh Kok kamu selingkuh Alasannya apa gitu kan Gini Orang kan selingkuh Pasti downgrade ya Itu udah pasti rumusnya Nah Menurut aku Selingkuh tuh Bukan nyari Siapa yang lebih cantik Siapa yang lebih enak Ya apapun ya Apapun ya Siapa yang lebih Tapi yang penting Hanya sekadar beda aja Iya mungkin Mungkin Nah alasan dia apa? Cowok-cowok yang selingkuh Dari kamu gitu Alasannya apa ya Mungkin lebih ke habit sih Kalau menurut aku Jadi dia mau dapet yang Kayak gimana pun Tetep aja Tetep aja selingkuh Ada yang kayak gitu sih Oh oke Dan Kamu pernah maafin orang yang pernah Dia selingkuh gitu? Pernah Walaupun susah sih Tapi pernah Kamu pernah nanya gak sih Apa kamu tipikal yang banding-bandingin? Coba liat mana ceweknya gitu Gitu gak? Oh aku tau ceweknya yang mana Terus aku yang kayak Duh Kenapa dia? Gitu ya Yang oke dikit kek gitu Aduh Kadang-kadang aku yang kayak Ini apa sih gitu Kayak gue kurang Nah kadang-kadang aku jadi kayak gak pede gitu Yang kayak Gila lu Gue kurang apa sih? Gitu kan Kayak Apa sih yang lu cari? Terus ya gitu Jawabannya apa? Ya dia akan bilang Kalau sebenarnya bukan aku yang kurang Tapi dianya aja yang brengsek gitu Dianya tuh siapa? Oh cowoknya Oh cowoknya Oh cowoknya Oh oke Dan itu kejadiannya sering? Selinggu-selinggu ini? Dengan cowok yang sama? Dengan cowok yang sama Lumayan sering Tapi sebelumnya aku pernah diselingguin Tapi ketawanya pas udah putus Oh jadi ketemu fun fact-fun fact baru nih Fun factnya pas putus kayak Eh lu tau gak sih sih ini gini-gini Wah kenapa lu gak ngomong dari dulu coy Pernah gak ada satu kejadian Ada orang yang DM kamu kayak membongkar semuanya gitu? Ada 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 Di social media kan pasti kayak gitu ya? Ada Kemungkinan dipakai second account Atau orangnya langsung Dan itu kamu langsung counter ke cowok kamu? Saat itu? Aku cari tau dulu sih Oh oke Kayak ketemu tetep ketemu Tetep kayak baik-baik aja Riset dulu Riset dulu Kayak bener apa enggak nih Daripada kayak bantem Cara-cara taunya gimana? Ada aja Karena gini loh Kalau cewek Udah tingkat kayak punya tinggi Dia akan melebihi FBI dan CIA Asli 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 Aku setuju sih Apa-apa Strateginya gimana? Bagi cewek Apa ya Ya kalau bisa akses ke phone-nya dia sih Akan lebih gampang ya Pernah kayak gitu? Udah lama banget Tapi pernah Oh pernah Oke Misalnya gini Coba kamu sekarang nih Misalnya nih ya Ada indikasi selingkuh Nih gue Nih dia bakal Dia selingkuh banget nih Oke Apa strategi kamu nih Yang kamu lakuin nih Untuk mencari tahu Bahwa dia benar selingkuh atau enggak? Ya cek handphone sih Cek handphone? Bener Kamu akan minta Boleh liat handphone lu enggak? Enggak Tapi Iya akan ceri Cara lain Wah Gimana 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 Kalau cowokku yang sekarang Kan kebetulan Emang dia terbuka banget gitu Jadi kayak Apa password handphone dia Aku tahu juga gitu Walaupun aku gak pernah cek Aku gak ngesuka tuh Cek-cek gitu Kayak Kayaknya sehat banget ya Aneh Toksik Toksik banget Ya makanya Ada loh pacaran Kalau ketemu Coba handphone Sebelum kita ngobrol ya Malas banget Coba cek handphone Oh bersih 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 Padahal di satu foldernya ada kuncinya Dia lupa meriksa itu Bisa bentuknya kalkulator Jadi sebenarnya Jadi intinya adalah Kalau Emang mau Bohong Banyak cara Sebenarnya banyak cara Nah tapi bagi Bagi Parter yang merasa dibohongi Kan pasti punya cara juga Untuk mencetau Oke Dari indikasi-indikasi yang tadi deh Selain ngecek handphone Apalagi Aureli Apa ya Kayak misalnya Kayak kejadiannya kapan Terus aku ngecek Chat aku sama dia Dia lagi kayak Sering bales apa enggak Terus sebagainya gitu-gitu sih Banyak kok caranya sebenarnya Intuisi kamu akan selingkuh ini Kuat gak sih Lumayan Lumayan Dan pasti selalu bener ya Biasanya sih bener Wow Tihati lu Semoga yang ini galau Iya Kan ya Kita kan berdoa-doa kan Setiap apapun Siapapun orangnya Kita kan berapa Baik-baik aja kan Iya dong Meskipun udah masalah Itu urusan nanti ya Iya Tapi yang pasti Kamu punya bekal Untuk CIA dan FBI Banget-banget Parah Kamu tipikal orang yang ngecek ini gak sih Apa List followingnya siapa Terus akan lihat Sudah curiga banget Iya Tapi kalau sekarang sih Kayaknya mau follow 13 orang baru juga Aku gak peduli juga Siapa aja yang dia follow gitu Pake second count Enggak juga Pake account sendiri Account sendiri aja Oh Pernah gak yang ada ke like gitu Atau gak sekalian Enggak Enggak Untungnya enggak Jago-jago Jari-jari jadinya jago Makanya kalau stalking Jangan pake jempol Jangan Tutup ya Pake ini Pake ini aja nih Pake telunjuk ya Nah oke Oke Kamu punya second account Private account Bukan second account sih Tapi itu yang di follow Sama temen-temen kamu Sebenernya aku cuma follow Pacar aku doang sih disitu Oh Itu aku bikin buat ini Bisa video call Di instagram gitu Oh Bedanya apa Kalau yang verified kan Gak bisa video call Kalau gak salah Emang iya Iya Oh Jadi yang gak Centrang biru itu tuh Bisa video call Bisa video call Oh baru tau kan Oh gitu Terus bedanya apa Experience-nya aja yang beda Atau gimana Emang awalnya disitu dulu Aku sama pacar aku yang sekarang Sebelum whatsapp Jadi kita video call disitu Terus lucu aja Bisa pake filter gitu kan Emang bisa pake filter Penting banget Bisa Bisa Ya gitu Sehari Mesti video call Mereka pacar Aku iya Lumayan sering banget sih Video call Emang dari awal pacaran Udah kayak gitu Udah jadi kebiasaan Setiap pacaran Atau yang ini aja Sama sebelumnya Juga lumayan sering sih Cuma yang ini Kayak sering banget aja Kenapa Emang kamu lebih suka Video call Dibandingkan suara Iya Kayak lebih real aja Gitu kayak Walaupun kita lagi Gak sama-sama Tapi kayak Kesannya kayak Oh gak bisa bohong loh Tiba-tiba pacar Ya gue belakang Green screen Wadaw Gila Kemana-mana Bawa green screen portable Kemana-mana Bawa green screen portable Biar bisa Backgroundnya rumahnya Rumahnya dia Kamar Oke Itu penting banget sih Budaya video call Dari Dini Untungnya adalah Ya Susah ya ngeboongnya Tapi bukan karena itu sih Iya karena emang suka aja Emang Emang Kamu orang yang mementingkan visual Berarti Iya Berarti kamu Kalau pacaran Harus sering ketemu Berarti Enggak juga sih Kalau yang dulu juga Aku ketemunya Kayak seminggu sekali Juga gak apa-apa Masih pun rumahnya deket Ya gitu deh Tapi ini sih Apa namanya Jarak tuh Lumayan penting gak sih Iya lumayan Dari pacaran Lumayan lumayan Kalau pacarannya di Bekasi Waduh LDR Jangankan Bekasi ya Rumah kita nih Jakarta Kemana ya Tamerin deh Itu kan DLDR Itu kan DLDR di Jakarta ya Di Jakarta itu DLDR Apalagi Bekasi Itu DLDR juga gitu Karena Kalau menurut aku sih Kalau aku pacaran ya Orang yang suka Dengan visual Harusnya ketemu Meskipun colongan makan siang lah Oke Enggak juga sih sebenernya aku Kalau aku Lumayan begitu sih Oh iya Kayak sesimpel Lagi sibuk Iya gue dateng deh Bawain makanan Apis itu gue gak ganggul Gitu Soalnya gini ya Kalau udah ketemu Pengennya sampe malam banget gitu Gak bisa yang kayak Cuma makan Terus kayak Oh jadi kayak tangguh Tangguh Iya Aku juga semangat kerja Gitu aku mendingan weekend Tapi seharian full gitu Jadi puas Kalau cuma kayak makan Terus pulang Itu kayak Bukan bawa-bawa waktu sih Tapi kayak Nanggung aja gitu Kamu kalau pacaran Nih Satu nih Misalnya lagi ngobrol Kebanyakan Kan yang diobrolin tuh Apakah unyu-unyuan terus Atau Atau ada Obrolan lain Atau Bahas apa aja Atau coba diem-jieman Ada beberapa orang yang kayak gitu loh Diem-jieman gitu Yang penting itu cuma lihat lu doang Oh enggak sih Oh enggak sih Enggak sih Aku ngobrolin apa aja sih Apa aja yang ada di otak kita aja Itu unyu-unyuan Iya Iya pasti Pasti Nah Biasanya Biasanya Kalau misalnya kamu Ketemu sama orang yang Enggak talkative gitu Atau yang enggak bisa cerita apapun sama kamu Oke Iya Apa yang kamu lakuin Diem Soalnya aku juga enggak talkative juga Jadi kayak Kalau dia diem Mungkin aku akan Yang enggak diem banget juga Tapi kayak gitu Bahan omongannya akan Susah sih kayaknya Makanya aku butuh yang bawel Oke Nah Makanya Kalau misalnya kamu Sampai ke tahap pacaran Udah pasti Dia harus lebih talkative dari kamu dong Iya Enggak juga sih Pernah sama yang pendiem juga Oh pernah Menjadinya ya diem-diem aja Pacaran Iya pacaran Oh diem-diem aja udah Yang enggak diem-diem terus-terusan juga Tapi maksudnya Kamu pacaran mali imbat Enggak Enggak Tapi gitu Kayak ketemu gitu Misalnya aku ke rumahnya Kayak diem main PS Terus kayak Yaudah diem aja Kayak gue ngapain Dia ngapain Terus kayak gitu aja terus Seharian Oke Gitu Kayak jarang ngobrol yang serius Yang panjang Itu jarang banget Oh Gue juga bingung Kenapa bisa bertahan Itu berapa lama? Empat tahun Oh anjir Empat tahun Kokil empat tahun J Kau pacaran paling lama empat tahun? Apa ada yang lebih? Aku empat tahun dua kali Tiga tahun sekali Gue kayak menghabiskan waktu gue Buat pacaran Terus kayak lama banget coy Yang sebelum memiang ini Tiga tahun? Sebelum memiang ini Empat tahun Sebelumnya lagi Tiga tahun Sebelumnya lagi Empat tahun Tunggu deh Aku lihat Instagram kamu kan Kita kan follow-followan ya Kamu tuh ada Pra deket sama Gitaris kamu ya Eh sabis? Iya Pacaran gitu? Iya deket Oke Itu lama? Enggak Cuma sebentar? Cuma sebentar Oke Oh dia gak cocok aja Jadi pacar gitu ya? Iya belum cocok aja Belum cocok aja Ini preferensi loh Kita ngomongin ya? Iya Kita ngomongin soal preferensi Apa sih kategori cocok dan tidak cocok Bagi kamu untuk pacaran gitu? Mungkin gara-gara pengalaman aku Yang kemarin-kemarin Jadi aku lebih ke Kayak kau Hati-hati? Iya lebih hati-hati Jadi kalau ada yang kayak Gak beres Atau kayak Kayaknya enggak deh Aku langsung mudahin aja Daripada gue empat tahun lagi ya kan? Gak beres itu apa? Ya apa mungkin Kayak orang yang bangor nih ya Enggak-enggak Kayak terlalu ribet Atau terlalu insecure Jadi ribetin gue gitu Kalau lagi kerja Kayak cemburuan banget gitu Aku udah enggak Enggak ada waktu Untuk kayak gitu-gitu sih Karena Kalau lagi kerja Dan diposesifin Dan dicemburin Itu enggak enak banget Enggak enak Enggak enak Kita jadinya kerja Jadi malah ada beban Yang harus kita pikirin gitu Aduh Gak asik sih Pernah dapat yang Posesif banget kayak gitu? Dulu Pacar pertama aku Posesifnya parah banget Kayak gimana? Wah Kayak aku temenan sama cewek aja Enggak boleh gitu Yang bener Yang parah banget Terus Aduh Aku boleh cerita yang bucin-bucin gitu ya sih? Iya dong Kita masih pernah mengalami bucin Iya Dulu jaman BBM kan? Terus kontak BBM aku cuma boleh satu Itu dia Wow Itu se Enggak tau bucin atau tall sih? Iya Beda tipis Iya betul-betul Cuma dia doang? Dia doang satu-satunya Enggak boleh berteman sama cewek? Enggak boleh Alasan apa? Emang sakit aja dia Oh Iya Dan Kenapa kau mau di Di dalam hubungan yang toksik gitu? Karena sebelumnya aku gak pernah pacaran Jadi aku gak tau hubungan yang toksik seperti apa Hubungannya bener seperti apa Jadi kayak yaudah Dapet gak dia Terus yaudah Oh jadi ini rasanya pacaran yang enak banget Iya Enggak enak banget Kok gini aman sih pacaran? Ternyata ketemu orang yang seperti itu Yang salah banget Nah biasanya orang Kalau yang gak posesif Tiba-tiba dapet pacar yang posesif Dia akan ikut posesif juga Bener Dan aku ngerasain itu Jadi pas aku putus sama si orang ini Aku pacaran lagi kan Jadi si yang dulu tuh jauh lebih tua dari aku Kayak 13 tahun di atas aku Oke Terus habis itu aku kayak takut sama yang tua Aku pacaran sama yang satu tahun di bawah aku gitu Terus ya itu pengalaman pacaran aku kan Cuma yang sama si orang tua ini kan Iya Orang yang lebih tua ini maksudnya Terus pas pacaran tuh Ternyata kebawa-bawa tuh Yang kayak posesif lah Terus gak percayaan Terus kasihan pacar aku yang ini Jadi ini pertama Dan itu pertama kali dia pacaran yang serius juga Jadi kayak gitu deh Oh realnya kok gini amat sih gitu Tapi 3 tahun juga sih 3 tahun juga Berarti kamu kalau pacaran lama-lama ya? Lama-lama Oh kok Aku pengen lama 3 tahun sih Itu paling lama Iya Kamu pengen lama 4 tahun 4 tahun, 4 tahun, 3 tahun Oke Nah Berarti Kamu cukup kompromi dong Kalau misalnya pacaran Lumayan Misalnya ada sesuatu yang tidak Kamu suka dari pasangan Kamu gitu kan Terus kamu cukup kompromi Akan hal itu Iya Dulu iya Sekarang udah mulai berubah dikit Apa? Berubahnya kayak gimana? Gue gak mau lu kayak gini ya gitu Atau digalak aja? Udah ngomong dari awal aja Kayak kalau lu gini Mendingan gak usah dia Gue udah gak Gak ada waktu untuk kayak gini-gini gitu Gitu sih Iya Pernah ada Pernah pacaran Yang sampai ngomongin nikah-nikah gak? Kayaknya setiap pacaran sih Iya Kalau Sama si yang lebih muda dari aku tuh Udah kayak Tapi lebih keberandai-andai sih Soalnya kita masih muda banget kan Iya Terus yang kemarin juga Udah hampir banget tuh Iya Dia ngomong gak di ngobam saya Oh iya Iya gitu deh Tapi ternyata belum jodoh Terus sekarang juga udah ngomong lagi sih Cuma ya masih Eh kan baru kan Jadi kayak belum Ya gitu deh Masih berandai-andai juga Yang baru-baru Ini masih berandai-andai Takut gak sih ketemu orang yang baru Terus langsung ngomong itu Kamu tipikal orang yang takut gak? Enggak juga sih Biasa aja Karena ini masih berandai-andai Iya masih berandai-andai Dan kayak yaudah kita lihat aja gitu Ke depannya gitu Nah sebelumnya kan sampai Sebelumnya tuh Mantan kamu tuh sampai ngomongin Kayak yang udah lumayan serius nih Sampai saya sediasa apa yang ngomonginnya? Udah ketemu orang tua kah? Yang terakhir Iya Udah banget Maksudnya kayak udah kenal banget Aku sama keluarganya Dia juga kenal sama keluarga aku juga Terus udah Ngomongin tanggal Walaupun cuma ngomong doang sih Belum kayak nyapin apa-apa Tapi kayak udah Udah ada tanggal nih Di kepala kita gitu Tahunnya udah tau gitu Tahun ini nih Tahun ini Tanggal berapa waktu itu diomonginnya? Empat Eh Tanggal 20 Bulan 4 20 April Ya 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 Angka-angkanya Lumayan ya 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 Tematik sekali angkanya Angkanya cira-cira 20 dan 4 20 dan 4 gitu Oke Oke Akhirnya memutuskan untuk Enggak Sempat ada drama-drama gak sih? Drama tuh cuma semalam doang Abis itu besoknya aku udah maafin lagi Cuma kayak Udah Udah ya Oh kamu tipikal orang yang cepet maafin Oh banget Serius? Banget 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 Iya Lu mau berbuat salah pun Oh maafin banget Pasti maafin Cuma gini Kayak Setelah 4 tahun Akhirnya aku yang kayak Oke ini udah cukup nih Enough Nah gitu Dan kalau aku udah kayak Udah enough Lu mau jungkir balik Kayak gimana juga Bodo amat Gue gak bisa balik perasaan gue Gak bisa lagi Gak bisa lagi Gitu Oh oke oke Yang mutusin tuh kamu Berarti malam itu Iya gitu Kamu mutusinnya Dengan emosi Atau Dengan gak santai? Gak 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 Jadi kayak Malam itu Kayaknya udah ya gitu kan Terus kayak Sempat diomongin lagi Baik-baik gitu Dua-duanya baik-baik Ngomongnya Terus kayak emang Udah gak bisa gitu Udah deh Sampai sekarang masih berteman tapi Sempat ketemu kok beberapa kali Kayak Sebagai temen ya Awkward gak? Enggak 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 awkward kok Baik-baik aja Biasa aja Malah gini Kan Aduh jadi cerita Gak apa-apa Kan aku latihan band Di tempatnya dia gitu kan Terus kayak Anak-anak band aku Pada gak sadar Kita udah putus Kayak Serius loh putus Kayak gak mungkin Emang udah putus Udah kayak beberapa bulan yang lalu Udah putus gitu Kayak oh Enggak keliatan sih Kayak masih baik-baik aja Emang baik-baik aja Cuma udah gak pacaran aja Gitu Tapi ngomongin musik masih Atau Kayak biasa aja Maksudnya Amat dia Iya Dia dan kamu Oh udah Udah gak ngobrol sih Sejak Udah punya pasangan Udah gak ngobrol-ngobrol lagi sih Jarang banget ngobrolnya Oh jadi ketika Masing-masing single Dan udah putus Masih ngobrol Ketika sudah pacaran Masing-masing Gak ngobrol lagi Iya Karena Gak boleh sama pasangan Masing-masing Kalau aku sih boleh-boleh aja Kalau dianya Gak tau Oh oke 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 Tapi seru tau Karena Kalau kita putus terus Musuhan Kan banyak yang kayak gitu loh Banyak Banyak Gue Gue putus sama lo Udah cut disini aja Gue gak mau Terlibat apapun lagi sama lo Itu banyak Nah Itu kan kayak teorinya adalah Semakin lo seringnya pacaran Semakin lo akan mendapat Kebanyak musuh Karena ketika putus lo tuh Gak mau berkomunikasi sama dia Iya Kita harus kenal tau sama tematan kita Dimaintain mantan Biar Biar silaturahmi Terjaga Kalau aku Biasanya Cowok-cowoknya yang gak boleh berteman Lo gak boleh kenal Nogovar lagi ya Pada maksudnya Cowok-cowoknya mereka Gitu Udah ngoset Menawas kamu ya Tiba-tiba di blok Kok aku di blok sih Iya Oh iya Oh Iya Senasib ya gitu Iya Kan kayak Ini kan udah aneh ya Ketika Whatsapp Udah gak ada fotonya Terus Terus kayak Hai Ya contoh satu dong Sering terjadi Tapi ya sudahlah Kita menghormati pasangannya juga Kita mau dapain juga Gitu kan Oh Iya 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 Seru Oke Dia kan udah pacaran nih Oke Kita Ngomongin soal PDKT PDKT deh Cowok-cowoknya PDKT sama kamu gitu kan Pernah gak PDKT yang Anjing nih Feel banget nih Aku jarang PDKT sih Biasanya tuh kayak Kalau sampe pacaran sama kamu Prosesnya apa aja Apa ya Katanya jarang PDKT Jarang PDKT Berarti dari kerjaan dulu Enggak juga sih Atau ada projekan bareng dulu Biasanya harus klik dulu sih Oh Oke Jarang banget kayak yang Kayak tau gak sih Yang ke restoran terus ngobrol gitu Saling PDKT Eh apa ya PDKT gitu Kayak Oke misalnya cowok suka sama kamu Oke Terus dia coba deketin kamu gitu kan Dengan caranya dia gitu kan Ada kan kayak gitu pasti Ada Ada Nah ada gak sih yang bikin ill feel Dari pendekatan dia ke kamu itu Ada sih Tapi aku lagi gak kebayang nih Wait bentar Ada yang sepele loh Kayak misalnya Anjing ringtone handphonenya begini lagi gitu Ada kayak gitu Ada kayak gitu Ada gak sih Yang kecil-kecil Tapi kayak bikin kamu ill feel gitu kan Meskipun ujung-ujungnya tetep kamu coba ya Atau mungkin kayak cara nulisnya kali ya Kayak AQ pake key gitu Ada 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 Wow 2020 ya Lumayan ya Iya Iya Apa lagi Musik pengaruh gak? Musik lumayan Kalau Ya aku gak ngomong tentang dandut ya Tapi mesti kalau Dia dengerinnya kayak apa gitu Itu kayak bisa bikin aku ill feel sih Yang kayak Ah lu serius nih library kamu kayak gitu Tapi kamu ngomong gak ke dia? Enggak sih Dalam hati aja Kayak bye Polis musiker Gaya dandanan Dandanan Aku suka cowok yang berantakan sih Jadi kalau terlalu rapi Pasti aku akan Gak terlalu tertarik Misalnya kayak apa tuh Rapinya kayak kemejaan Kantoran gitu Oh Iya Gak 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 Bukan pomet Maksudnya Ya kita masih rapi banget gitu Kayak kemeja gitu Pomet Aturan gue Gue interview dia pakai kemeja ya Kayak ngadep HRD Pomet kan udah deh Yang rapi-rapi kemejaan gitu gak? Enggak sih Kalau misalnya konsep hidupnya dia Misalnya kayak dia kan Apa ya? Apa sih kemeja-kemeja? Bukan-bukan Tapi tetap temanya musik ya Apa ya misalnya Dia pencinta Oh ya Rokabili misalnya Konejak-kemeja Lengan pendek Yang workshirt-workshirt gitu Masih satu tema Dalam hidupnya dia kan soalnya kan? Iya gak apa-apa sih Mungkin tergantung orangnya Oh tergantung orangnya Bener Oke Nah selama ini Yang deketin kamu tuh Pernah gak ada yang mencoba Menjadi diri yang kamu suka? Karena PDKT kan adalah Momen bunga-bunga semu Yang paling anjing ya Semua tuh kayak menjadikan Semuanya manis gitu kan Pas ketika pacaran Padahal akhirnya kayak Kok beda gitu? Nah untuk menyiasati itu gimana? Pernah sih Belum lama ini malah Kayak di awal-awal Kayak ini nih yang gue cari Dari dulu Pas pacaran Iya Kozong Maksudnya kok beda gitu Kayak oh ribet ya Ternyata gini Terus akhirnya udah gak jadi Biasanya apa sih yang membuat beda? Apa karena sudah pacaran aja? Udah Ya udah deket banget aja Udah ngerasa memiliki aku Jadi kayak tiba-tiba kayak sifat-sifat Dia yang asli kan keluar Mending pernah cek dari awalnya Ngomong ya? Iya Sekalian aja Daripada lu puitis di depan Jadinya malah Kok pas jadian malah beda? Itu jadi yang gimana Kalau nikah? Lebih kelihatan lagi Aduh Kamet-kamet sih Kok udah nikah Tiba-tiba berubah Iya Horror banget Kamu punya cara gak sih Untuk mengetahui Sifat asli Dari pasangan kamu? Ada yang kayak misalnya Oke kita liburan bareng Selama seminggu Dari liburan bareng Katanya di hari kelima Lu akan melihat Sifat asli pasangan lu Katanya gitu Oke Kalau aku mungkin Aku akan kasih liat Sifat asli aku Kayak Senyebelin apa gue Segala macem Terus Kayaknya akan otomatis Lihat sifat asli dia sih Emang kamu senyebelin apa? Aku gak nyebelin Tapi maksudnya Kayak aku gak tahan-tahan gitu Kayak kalau aku gak suka Aku akan ngomong gitu Mulutnya terlalu jujur Tapi itu bagus Bagus Oke Menurut kamu Sifat dari kamu yang paling jelek Yang untuk pacaran Lagi pacaran ya Apa? Posesif? Iya gak sih? Gak terlalu sih Gak terlalu Biasa aja lah ya Kayak layak orang pacaran aja lah ya Iya Malah Kadang-kadang ditanya gitu Kayak lu Sayang gak sih gitu kan Kayak kok Lu kok gak ngareng-ngareng gue gitu Iya Apa yang paling jelek Kalau marah Diem-diem apa yang langsung ngomong? Langsung ngomong tadi? Langsung ngomong sih Langsung ngomong Apa? Yang 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 nyebelin Misalnya Kayak Ngomong-ngomong terserah terus Gak Gak juga? Oh mungkin aku ini Kayak Suka susah Kayak Ambil keputusan Labil Labil Kayak Mau kemana kita Gak tau Gak tau Terus kayak Pacar aku juga kayak gitu Jadi kayak Kalau kita mau jalan gitu Yang kayak Terus kemana Kalau menurut aku Sebenernya kalau hubungan yang seperti ini Harusnya dikonsepin Contoh gini Aku tuh Kalau misalnya ngedit Bukan tipikal orang yang Jago memilih tempat Atau nama restoran gitu Oke Karena aku aja lupa Pernah makan disitu Iya Sama Sama banget Pernah ya? Kapan sih? Oh ya Lu pernah Pernah makan di restoran ini gak? Yang mana? Gak tau Pas datang Oh pernah gitu Nah Kalau misalnya udah kayak gitu Kalau aku konsepin nih Oke Ini konsepinnya Lu nyari nama tempatnya nih Misalnya kita besok jalan Oke Tempatnya dimana Gue ikut aja Gitu Dikonsepin Bagi-bagi tugas Atau ketika dua-duanya gak bisa Kita akan kayak ngobrol Barang gitu kan Eh Disini yuk Mau gak? Disini yuk Biar besoknya tuh kayak Duh dimana ya Terserau deh Terserau deh Gitu kan Jadi malah gak habisin waktu Iya Kadang-kadang udah muter kemana Terus kayak Ini udah 2 jam nih Mau kemana nih McD lagi apa Iya Oke Kalau lagi Awal-awal pacaran Tempat apa ya Biasanya yang kamu tuju Selain restoran Atau mungkin kamu punya restoran Jenis tertentu Apa aja? Tergantung sama siapa sih Gila gue jarang pacaran soalnya Kalau yang sekarang Kita pedikatingnya lumayan unik Soalnya pas PSBB kan Jadi kita gak boleh kemana-mana Cuma di depan rumah Di mobil doang pacarannya Oh Unik ya Baru sekarang-sekarang ini nih Kayak kemana ya Bingung-bingung Ini deketnya gara-gara apa sih? Gara-gara Video call halu Oh Video call halu Iya-iya-iya Jadi Dem-deman gitu Enggak Jadi aku bikin video call halu pertama kan Terus dia salah satu orang pertama yang ikutan Jadi dia bikin gitu Terus kayak Eh lucu Terus gitu Di video call halu pertama Aku nulis di caption yang lucu Aku akan follow back Dan aku akan komen I love you Terus yaudah aku komen I love you Terus aku follow back Aku follow beberapa orang kok Terus yaudah Abis itu kayak Ya sempet DM sih Tapi kayak masih basa-basi doang Dan aku gak ada Kepikiran bakal deket sama dia juga kan Dia Eh kocak juga ya Kocak Ini lucu Terus akhirnya Lupa kenapa Tiba-tiba kita jadi chatting Bener-bener Yang chatting intense gitu Terus kayak video call Iseng kan video call Terus kayak Video call pertama itu Dari jam Aku lupa jam 8 malam kali ya Ampe jam 6 pagi Kamu bayangin gak sih Ah yang bener kamu Iya Kayak ada aja gitu yang diomongin Oh Terus akhirnya disitulah timbul-timbul Spark-spark Nah Kamu tuh Orang yang Tipe orang yang harus Memproklamirkan sesuatu gitu kan Kalau Kita pacaran apa gak nih Gitu Atau Jalanin aja Jalanin aja Oke Fase dibilang itu Sampai pacaran Ketika fase Apa Nah aku juga bingung Soalnya aku gak pernah ditembak Selama ini Jadi kayak Cuman pertama itu Aku anggap Jadian gitu Eh gak juga sih Itu dulu Sekarang Apa ya Kayak dia tau-tau Kita udah sama-sama tau aja gitu Kayak udah Ya udah intense Udah I love you Misalnya udah apa Terus kayak ya udah Kayak pacaran Atau sekedar ini kali ya Kayak misalnya Dikenalin sama temen Ada ketemu temen gitu kan Eh kenalin cewek gue Oh ceweknya Pacaran kita berarti Bisa juga Bisa juga Oke 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 Jadi sekarang tuh gak ada proses-proses kayak gitu ya Gak ada sih Karena ketemunya pun PSBB PSBB Oh Di depan mobil Eh di depan rumah Di dalam mobil Iya Karena gak bisa kemana-mana Gak bisa kemana-mana Dan dia gak bisa masuk kan Orangtuaku kan yang kayak parno gitu Kayak nanti dia bauin virus lagi Oh iya Jadi di luar doang gitu Di luar doang Tiap kamu deket sama cowo Orangtua kamu tau? Tau sih Oh tau Apalagi mama dia tau banget Mama tuh yang kayak temen aja gitu ya Iya Kayak apa Buku harian hidup Oh Kamu selalu ngobrol sama si mama Iya Oh oke Mama Ada ini gak sih kayak Ya seenak-enaknya orang tua Kan pasti ada Tidak setuju atau gak setuju gitu kan Sama orang gitu kan Ada aja Apalagi sekarang kok makin ribet Ada 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 Kayaknya yang ini jangan deh really Gitu gak Iya Mending kayak gitu Yang kayak ngapain sih lo Baik Tapi sama ini setuju? Iya setuju Setuju aja Berarti ada sedikit-sedikit Ngobrol-ngobrolan ya Tapi kan dia lagi berperan sebagai orang tua Iya dong Aku selalu bilang ya sama siapapun gitu kan Ketika lo lagi dimarahin Atau lagi ada penolakan segala macem Udah santai aja Dia lagi berperan sebagai orang tua kok Iya bener-bener Jadi udah kalem aja Kalem-kalem Oke Berarti CS kamu di rumah mama nih Iya Dari semua mantan kamu Yang dia paling gak setuju misalnya apa? Sama yang pertama Karena posesif itu? Iya Kamu bilang sama dia Kok dia posesif banget gitu Cerita? Enggak sih malah awal-awal dia Dia ngeliat Ngeliat-ngeliat langsung aja gitu Kayak kok tiba-tiba orang yang tadinya periang Jadi kayak nangis mulu di kamar Atau kayak di kamar mulu Terus yang tadinya sering nongkrong sama temen-temen di mal Jadinya ya gak pernah nongkrong lagi gitu Terus ketemu dia mulu Kayak ini ada yang gak beres nih gitu Akhirnya di kulik-kulik lah Masu mama Kulik-kulik lah Oke Tadi sempat ngomongin soal video halu Itu kan video itu viral banget ya Iya Gokil Itu gara-gara PSBB kan? Gara-gara PSBB Awalnya kamu gak tau ngapain gue ngapain ya? Enggak sebenernya kalau ide itu udah ada sebelum PSBB ini Jadi idenya tuh gara-gara aku pernah bikin story Bikin story kayak lagi promo apa aku lupa Tiba-tiba ada satu fans yang ngedit story aku Jadi bikin seakan-akan lagi video konsum aku Jadi dia taruh video dia di ujung sana gitu kan Terus aku liatnya lucu juga nih Eh kalau aku bikin template lagi ngomong sendiri lucu kali ya Tapi kayak Ah enggak lah gitu kan Abis itu kayak Ya udah cuma ide doang Terus pas PSBB aku udah mau bikin tuh Minggu pertama terus kayak Enggak lah takutnya gak ada yang bikin Ntar aja deh gitu kan Minggu kedua aku udah mulai bingung gitu Yang kayak aduh ngapain ya Ngapain ya gak ada kerjaan Terus kayak udah bingung gitu Kayak udah mau kayak Apa Udah mau kayak Bosat banget gitu ya Terus udah abis itu kayak Ya udah deh bikin aja deh gitu kan Terus pas bikin Pas aku mau upload Kayak ini ada yang ikutan gak ya Kayak ini sok-sok bikin hashtag gitu Kalau gak ada yang ikutan kan malu juga ya Terus kayak Nah yaudahlah bikin aja Dan aku uploadnya tuh Kalau gak salah jam Jam 10 malam Atau jam 11 malam gitu Dimana katanya yang bukan prime time gitu ya Tiba-tiba rame gitu Yang kayak pas ada Satu dua tiga yang bikin Terus kayak Aduh puji Tuhan ada yang bikin Terus kayak besoknya udah kayak langsung Kayak seratus Dua ratus Sampai ribuan gitu Kayak Kok tiba-tiba viral gitu Gitu Ada beberapa Ada berapa part sih kemarin Sebenernya Yang gak ada Yang gak ada brandnya tuh Cuma Empat atau lima Oh Sisa ada brand Iya Akhirnya udah ada rejeki ya Rejeki PSBB Dan Itu seru banget sih Karena yang ikutan Orang pun Ya Banyak Konten kreator Konten kreator juga ya Ya Video maker Artis juga Gitu yang ikutan Gak cuma Netizen-netizen Atau fans kamu gitu Aurelisius Aurelisius Tapi juga Temen-temen juga Dan itu Menurut aku tuh Ani Peca nih Ini salah satu yang viral ya Karena Itu kan simple ya Orang pun Ngeditnya juga Simple banget Kayak Tinggal dibagi dua Atau yang satu kecil Yang satu gede gitu Ngeditnya juga simple Dan itu lumayan pecah sih Kemarin di PSBB Ada lagi mau Lanjut lagi gak sih Video-video halu Pengen sih Soalnya Aku kan baru-baru ini Keluarkan Keluar-keluar lagi gitu Terus kayak Banyak banget yang Kok gak bikin lagi Kok gak bikin lagi Aku pikir udah pada bosen kan Makanya aku gak bikin dulu Kayak stop dulu deh Soalnya kayak Kebanyakan juga Beran-beran gitu Jadi orang kayak Malas kali ya Kayak ini Beran lagi Beran lagi Terus kayak Aku stop dulu Terus gitu Gara-gara banyak yang request Aku kayak Apa bikin lagi Itu yang brand-brand Ditolak-tolak ya? Oh enggak Total ada Banyak nih Jadi total aku bikin Kayak 20-an Oh tapi yang gak tanpa Brand 4 Jadi 16 itu brand Semua Luar biasa Rezeki Anak halu Rezeki anak halu Bukan anak soleh Karena video halu kan Oke Itu 16 brand Wow Rezeki lumayan deh Banget Banget-banget Jadi Pokoknya kayak pas PSBB Aku yang kayak Ini gimana Kedepannya Kayak syuting gak bisa Manggung gak bisa Tapi pas itu kayak Wah puji Tuhan banget sih Senang Karena kan sebelum Itu kan Kamu juga lagi Habis bikin single gak masalah ya? Oh iya Februari kemarin Februari kemarin kan Terus Pas lagi PSBB Iya Iya gak bisa manggung Gak bisa promo Ya udah lah Kamu total berapa single? Dua Berdua Oke Dan Nanti ke depannya pengen apa nih Aurelie nih? Pengen bikin album kah? Atau Single-single aja Atau gimana? Aku bingung Aku gak tau Gak tau sih Amal yang baru sama sih? Aku sendiri Oh sendiri? Makanya aku kayak bingung kan Indie gitu Jadi kayak Ya udah lah Kalau ada ide lagu lagi Pasti aku bikin sih Cuma sekarang lagi gak fokus ke musik aja Gak tau kenapa Lagi belum mood Oh Tapi emang kayak gitu sih Banyak kan? Iya Kalau emang gak mood ya Gak bisa dipaksa Harus 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 Banyak musisi Yang katanya Selama PSBB Orang-orang bilang kan Pasti lagi bikin lagu Ternyata gak Ternyata gak Ih kemarin baru ada Ada yang curhat gitu Katanya kayak dia mancing dengan bikin cover Gitu-gitu Terus harusnya dibikin lagu Tapi gak ada Ini sama sekali Gitu kayak Ternyata ini membuktikan bahwa Kita harus ketemu drama loh Dalam hidup Kita harus ketemu Hiruk pikuk Setiap harinya Biar dramanya beda-beda Yang akhirnya diinspirasi Kita bikin apapun Benar-benar Sakit hati ke Apa ke Sakit hati ke Atau denger cerita orang ke Atau sesimpel kita lagi jalan Terus ada orang Di radio topik apa Gitu kan Kayak gitu-gitu Harus ketemu hiruk pikuk memang Yang kalau PSBB Selama tiga bulan Gak ngapa-ngapain gitu kan Wah flat banget Jadinya flat Tiap hari ketemu apa Ketemu apa Memang ada Ada musisi yang Yang udah template ya Template dalam artian Lu Drama gak drama Gue bisa bikin lagu Ada yang kayak gitu Udah ada rumusnya ya Ada rumusnya Ada rumusnya Musisi yang ada deadline Gak ada deadline Dia tetap bisa bikin lagu Ada yang harus ketemu Sama drama dulu Gitu kan Nah mungkin kamu yang Kayak lagi Mungkin ya Kurang drama Kurang bumbu apa Maka bikin drama Jadi gak tau deh Nanti ke depannya Mau ngapain Belum Iya gitar juga cabut kan Enggak lah Tapi hubungannya baik Sama gitaris Kurang sih sekarang Dia kenapa sakit hati Kayaknya gak tau deh Ini nih Ada konsep-konsep Cinta bertepuk Sebelah tangan gitu Enggak Enggak kok Cuma emang gak Cocok aja Ternyata Cocok gak cocok tuh Dinalai dari mana sih Ya gitu kan Aku bilang Dulu kan aku Pemaaf Terus kayak ngerti Segala macem Terus kayaknya bisa Bisa diperbaiki ya Sekarang kayak Lu salah dikit Langsung kayak Udah ya gitu Kasian sih pacar-pacar aku yang sekarang Cuma gimana Imbas-imbas Imbasnya Kena ke mereka sekarang Oke Hal-hal yang Menurut kamu nih Gue strik banget nih Gak bakal Gak bakal mau nih Apa? Narkoba Drugs Ya selingkuh Terus ribet sih Ribet Dan ribet Ribetnya tuh kayak gimana sih? Aku cuma Ya aku pengen dipercaya gitu Kayak Ya itu sih Pengen dipercaya Terus Pengen dia mengerti aja gitu Kok aku syuting Terus kayak misalnya pegangan tangan gitu Kayak lu jangan ribetin gue Cuma gara-gara pegangan tangan gitu Yang kayak Dude Ya Kayak gitu-gitulah Maksudnya kayak Jangan ribetin gue lah Supportive lah Ya Itu penting banget sih Drugs udah gak ya Udah Gue gak bakal lagi nih Ketemu semua orang yang drugs gitu kan Mentolelir gitu ya Iya Oh Oke Nah Yang Kalau misalnya Ketemu sama Ini kita omongin yang sekarang nih Yang sekarang nih Apakah dia sudah Sesuai dengan apa yang kamu mau Sosok Sampai sekarang sih Sesuai Jadi dia supportive juga Supportive Terus Gak ribet Gak narkoba Belum selingkuh juga Baru banget pacarannya Masa ada selingkuh Baru-baru malam masih Baru mau tiga bulan Oh baru ya Baru banget Video halu kemarin Iya Luar biasa Aurelie Aurelie Kita tunggu video-video halu dari Aurelie nih Nah Aurelie Ini Apa namanya Dari Kacamata orang-orang awam Mungkin berpendapat bahwa Enak ya jadi Aurelie ya Kenapa tuh Mau cowok pilih siapapun Tinggal Nyomot-nyomot aja Bener gak sih Gak tau Gak juga lah Masa sih Enggak lah Ada ini gak sih yang DM-DM Mungkin dari Musisi ternama Atau artis Atau segala macam Yang pengen deketin kamu gitu kan Ada? Ada aja Ada aja? Ada aja Terus Kamu Menyikapi gimana Apa emang Kamu gak mau Sama dunia Yang sama gitu Pekerjaannya Gak juga sih Sebenernya Tapi sempet mikir kayak gitu sih Gak pengen sama artis lagi Gak usah main ganteng-ganteng lagi deh Oh Mau emang ganteng-ganteng lagi Gak-gak Sempet mikir kayak gitu Tapi gak sih Kalau emang cocok Terus dunianya sama Ya gak apa-apa sih Mungkin dia akan lebih Suportif lagi kan Karena ngerti Pekerjaan aku Yang DM-DM tuh Yang ngacak-ngacak jalan Biasanya apa sih? Bintang Sinetron Atau apa? Macem-macem sih Ada yang Entrepreneur Ada yang Banyak deh Pokoknya Banyak Bukan banyak Maksudnya kayak Dari macem-macem Ada yang geragas Gak ngajak kamu terus gitu Ada Udah kamu nolak Ada 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 Satu dua lah Yang kayak dari zaman dulu Kayak nyoba Terus kayak Dan aku emang gak suka Dan emang gak pernah dekat Tapi emang aku gak suka Mau gimana Gak bisa dipaksain kan Kayak Gas terus Gitu kan Tiba-tiba kayak video call Kayak Rijaya gitu Kayak Sama aja Kayak Kayak kenapa sih Kayak Gue udah jelas-jelas Nolak Kayak Mungkin ngomongnya Udah gak enak gitu Kayak gue gak mau Sampai kayak gitu Terus kayak Dia tetep Maksudnya cewek Banyak loh Kenapa ke gue terus Cinta mati gitu Cuma kamu Apa penasaran aja Penasaran kali ya Kalau cinta Kita gak sedeket itu juga Musuh cinta Apa dia musisi Enggak sih Kalau ini dia aktor Aktor Oh Matdog Bukan Akternya Bukan Bukan dia tapi ya Oh Iya oke Aktor Dan satu lagi Kan ada dua katanya Iya Ada beberapa sih Yang kayak gitu Cuma Kalau yang Ada di bayangan aku Dia Yang paling ngegas tuh Ada satu aktor Sampai sekarang Sampai sekarang Luar biasa Tampan Tampan Menyerah Iya Apa yang membuat kamu Gak suka sama dia Fisika Atau cara dia Terlalu geragas sama kamu Mungkin pertama kali Pertama kali aku ketemu dia Emang First impressionnya Gak Gak bagus aja gitu Apa ya Emang pertama kenapa Ya ada lah Pokoknya dia melakukan Sesuatu yang aku gak suka gitu Kayak Aku langsung kayak Kayak blackness gitu loh Di otak aku gitu Terus kayak Beberapa tahun kemudian Dia deketin aku gitu Terus kayak Ya enggak deh Kayak image lu udah jelek banget Di mata gue gitu Dia aneh gitu Pas pertama ketemu Aneh gitu Enggak Aduh Tapi aku gak sebut nama Gak apa-apa kan Gak apa-apa ya Emang Berarti aku cerita Gak apa-apa kan Iya saat itu Dia lagi punya pasangan Terus pas aku ketemu Dia lagi selingkuh Jadi Jelek banget aja gitu Iya Jadi memorinya tuh Udah Iya Udah rusak banget Iya 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 Oke 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 Pernah mengutarakan itu gak Ke dia Pernah gak ya Mungkin pernah deh Pernah deh Pernah pernah Soalnya dia sempet nanya Kayak drunk texting gitu Terus kayak Kenapa sih lu gak mau Gak mau kasih kesempatan Ini 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 Salah satunya itu mungkin Oh Gitu Dan dia dikasih tau gitu Masih Gerega sih Panang menyerai Masih Luar biasa Inisialnya lima huruf juga Gak 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 Inisialnya lima huruf Wow Ya kali aja keceplosan Oke jadi Selingkuh Narkoba Sama Apa tadi Teribet 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 Itu udah Harga mati Udah gala ya Oke Kalau pernah selingkuh pun Sebelum sama aku Kau pernah selingkuh Aku pernah selingkuh akhirnya Pernah selingkuh Akhirnya Kira pada akhirnya Iya gara-gara kayak Iya diselingkuhin terus Akhirnya aku yang kemang lo doang Kayak gitu Terus iya Tapi aku gak bangga dengan itu sih Maksudnya kayak sekarang Aku ngerasa kayak gue juga yang rugi akhirnya Gitu kan Anak banget nih cowok-cowok yang jadi Selingkuhan gue gitu Kayak gak Udah Fasanya berapa lama tuh pas selingkuh itu Cukup lama lah Gak 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 cukup Ya terlalu lama sih menurut aku Gitu Dan sempet takut Sempet takut Jadi kayak si mantan aku yang ini kan Emang habit kan Terus aku sempet takut kayak Ini jangan-jangan gue jadi si ini yang kedua Gitu kayak jadi habit juga Terus kayak sempet kayak Takut juga Terus pas putus Ternyata gak Emang cuma revenge doang Oke Berarti si cowok yang selingkuhan kamu itu Dia sadar bahwa dia tuh cuma rebound Iya dan dia bodo amat sih kayaknya Dia bodo amat sih Oh gitu Iya iya Karena konsepnya gak pake perasaan kan Iya 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 Oke Ini ada dua hal nih Mending mana Selingkuh fisik atau selingkuh hati Aduh Selingkuh Hati sih yang paling Best from the worst ya Best from the worst Selingkuh hati sih enggak Nggak ya Aduh Iya mendingan selingkuh fisik aja Tapi tetap aja gue gak mau Iya 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 Aduh kalau selingkuh hati udah Sudih banget sih Sudah skak mat Kayak lu Kayak ya udah Lu sama gue Tapi perasaan lu tuh buat dia Aduh Pernah dapet yang kayak gitu gak Enggak Biasanya fisik aja Oh Bajaknya mantan-mantan kamu ini Selingkuh fisik doang Fisik aja Oke Kayaknya ya Gue taunya gitu ya Apa Hati juga gue juga gak tau sih Enggak sih Oh mungkin gini Dia Kamu harus wajib pertanyakan ketika orangnya tuh sama terus Oh enggak kok Oh beda-beda Oh beda-beda Oh ya ya Jadi emang habit Habit aja kita Cis air putih ya Ya mungkin emang habit aja berarti Oke Jadi begitu tuh cowok-cowok yang Melihat Aurelie Katanya gampang Nyari pacar segala macem Tidak ada tuh banyak Poinnya Yang harus diturutin Ada tiga hal tadi tuh ya kak Narkoba Selingkuh Selingkuh sama Gak ribet tuh Gitu Supportif penting banget Aurelie terima kasih udah ngobrol-ngobrol Dengobrak ya Sama-sama dulu Ngobrol ngecak disini Sukses terus buat Karirnya segala macem Sukses juga Ditunggu single terbarunya nanti Ya Mudah-mudahan bikin album juga Amin Terus video-video halunya Coba dibikin lagi Banyak netizen menunggu Video halu anda Karena kan kayak merasa deket sama Aurelie Kayak ngobrol beneran gitu ya Kayak merasa Gue sama Aurelie Minut Makasih Aurelie ya Terima kasih banyak Sampai ketemu Dan terima kasih udah nonton Ngobrak kali ini Sampai jumpa di Ngobrak Minggu depan Salam Jumbo Kujepit Ini artinya keberuntungan Miriam Jagur Jadi ada satu artefak ketemu di Manang itu Sepanyol Ada satu patung kayu Ini beneran Tangan yang begini Ini artinya keberuntungan Semoga beruntung kalian Semoga beruntung